Kenapa bukan Umar yang pemberani? Kenapa bukan Khutmah? Kenapa bukan Abu Bayda bin Jawa? Kenapa Mus'abdin Umayr? Kita simak selanjutnya Maka bapak-bapak yang bukan Ustadz dan Ustazah Punya anak nih sudah belajar agama Tolong dijaga Kenapa? Mereka inilah yang nanti menjadi Pemawah Arah yang lebih baik untuk Mangsa dan agama kita Mesti mereka, kenapa? Menafsirkan surat Al-Anbiya Ayat 60 Kan dari tadi belum ada baca Al-Quran Saya Ustadz kok gak baca Al-Quran Gitu ya Surat Al-Anbiya ayat 60 Allah SWT berserita Kata Allah Kata Allah Dulu pada masa Nabi Ibrahim Patung-patung kan banyak ya Terus dihancurin patung-patung Tinggal tersisa patung paling besar Kampaknya diletakkan di patung paling besar Orang-orang bingung Ini yang ngancurin patung kita siapa? Orang-orang Kalu sami nafata Fata Fata itu pemuda Pemudi Pemuda pemudi Fata ay syabab Syabab Fata syabab Sama Fata syabab itu pemuda Pemudi Orang-orang bilang Kami dengar seorang pemuda Yang disebut namanya Ibrahim Pelaku yang menghancurkan patung-patung hitam Dipanggil Ibrahim Eh Im Dipanggilnya kan ujung-ujung aja kan Im Sini Prenak Prenak Beriki Beriki Kata orang kamu yang ngancurin patung kami Bukan Coba lihat Semua patung kecil hancur Kampak di patung paling besar Dan patung paling besar masih ada Berarti dia pelakunya Kata Ibrahim Bagus ya Apa kata warga Gak mungkin Gak bisa ngapa-ngapain Gak mungkin dia ngancurin yang lain Lah Kalau gak bisa ngapa-ngapain Ngapain disembah Logikanya luar biasa Betul Mengomentari ayat ini Sahabat Nabi Yang Nabi pegang kepalanya Nabi berdoa Allahumma faqih hufidin Ya Allah pahamkan dia dalam agama Namanya Ibnu Mabas Apa kata Ibnu Mabas Ayat ini dikomentari Ya Ma ba'atallahu nabiyyan Illa syaban Allah tidak pernah Mengutus satu orang pun Nabi Ada seratus dua puluh empat ribu Orang Nabi Ada tiga ratus tiga belas Orang Rasul Kata Ibnu Mabas Tidak satu pun dari seratus Dulu empat ribu orang Nabi itu Kecuali Syaban Pemuda Dalam Islam Pemuda itu Lima belas sampai empat puluh tahun Mereka ini pemuda Mereka ini pemuda Saya dulu pemuda Sekarang masih pemuda Oke Masih pemuda saya Belum empat puluh saya pak Masih jauh Masih lama mudanya saya pak Ya Ya Pemuda Kenapa Nabi tidak utus Abu Bakar Yang senior Yang luas Yang bijaksana Kenapa bukan Umar Yang pemberani Kenapa bukan Uthman Kenapa bukan Abu Baidah bin Jabal Kenapa Mus'ab bin Umair Pemuda Oke Ketika Nabi mengutus Dahi ke Yaman Siapa? Mu'ad bin Jabal Pemuda Allah dan Nabi ya pak Melihat potensi pemuda Apa potensinya? Pembawa perubahan Pembawa perubahan Saya waktu ke Thailand pak Waktu saya Wah udah mau azan Habis waktu saya Nanti lagi azan ya Waktu saya ke Thailand pak Jadi dulu orang Thailand itu Belajarnya di vihara itu Pakai baju Baju Orang bunda itu Apa namanya? Pendeta apa ya? Biksu ya Pakai baju biksu yang oranye itu ya Biksu itu pak yang ganteng Ganteng juga pak Saya punya itu foto biksu ganteng Banyak sih Saya dulu waktu dilihat Teman saya ada yang biksu sekarang Ada teman saya dulu pak Orang Nasrani Kalau saya tarawe itu tarawe pak Sekarang jadi pendeta Saya jadi ustaz Dia jadi pendeta pak Jadi kalau kita bu kita perang dalil Sudah apa Ya itu Belajarnya pakai Pakaian biksu itu Dan mereka harus belajarnya Maaf di Bihara Jadi anak raja Sekolah di Inggris Pulang dia ke Thailand Begitu pulang di Thailand Dia bilang kita harus ada perubahan Anak muda Oke Lihat Anak muda Dia bilang Oh kita harus ada perubahan Apa perubahannya? Belajar itu tidak harus dibihara Tidak harus pakai baju biksu Biksu Tidak harus Boleh pakai baju Baju seragam Pakai korsi Pakai meja Di kelas di ruangan Tidak harus di tempat ibadah Belajar itu Biar kita belajarnya enak Belajar banyak hal Akhirnya baju Dan begitu Anak muda Santri itu identik Menyebut anak muda Kenapa? Tidak ada bahasa santri dalam Arab Santri itu pertama kali populer pada masa sunat bonang Sunat bonang itu mendekatkan istilah orang Hindu-Buddha ke Islam Di orang Hindu-Buddha ada sastri Orang-orang berilmu dan menuntut ilmu Maka dibelokkan santri Tempat ibadahnya sanggar Jadi langgar Pria ini Jadi Iyai Didekatkan oleh sunat bonang Sah-sah-sahaja Dan ada masalah Tapi santri itu konotasinya Anak muda Yang sudah tidak muda Kiai Betul? Maka kalau kita mengingat di hari santri Yang kita harus ingat adalah Santri inilah yang akan membawa Perubahan ke arah yang lebih baik Maka kalau ada orang yang paling berjasa di dunia ini Kata Muhammad Al-Fatih Itulah guru-guru yang mengajarkan anak-anak kita ini Pak Jadi kalau Bapak-Bapak suatu hari Bapak Ibu wali murid Pengen memberikan sebuah hadiah Ingat-ingat guru-muridnya Guru anaknya Anakku dulu sekolah dimana Oh ya man satu Jogja Anak saya ini Udahlah tak umrohkan gurunya Satu 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 Bagusnya Pak ya Saya melihat itu belum ada Pak Saya masih minim melihat orang tua Yang mengapresiasi kinerja seorang guru Pak Kalau Bapak bilang anak Bapak hebat Saya yakin anak Bapak tak perlu sekolah keman satu Jogja Betul? Cukup belajar di rumah beres Betul? Tapi enggak Hari ini memang kita butuh sekolah Betul? Kita butuh pondok pesantren Kita butuh sekolah Kita butuh SMA Kita butuh SMP Kita butuh kampus Kita butuh tempat dimana anak-anak kita dididik Dan siapa yang mendidik? Perni Didik Terima kasih terbesar harus kita alamankan ke siapa? Para guru Yang mendidik anak-anak kita Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir sebagai wali murid Anak-anak kami Adik-adik lah anak-anak kami Aduh kok segede ini Gak jadi Bapak orang ini Gede banget gitu ya Ya untuk adik-adik yang Alhamdulillah sudah menyelesaikan Nanti adik-adik kelasnya juga mungkin ada yang hadir Kemudian untuk kita semua Untuk Bapak Ibu guru yang terutama ini Kita berharap Bapak Ibu Bangsa kita ini terus melahirkan orang-orang hebat Bangsa kita terus-terusan melahirkan orang-orang luar biasa Kita sedang krisis Kita sedang krisis Ya kita sedang krisis Ya yang berantem artis Yang ribut Netizen Artisnya damai Netizen tetap ribut Yang resi biliar itu kan Resi biliar itu kan Yang smackdown itu kan Bapak Ibu yang berbahagia Ayolah kita sedang krisis Kita pengen anak-anak kita ini berkomentarnya yang bijak Betul? Tidak ikut-ikutan orang sepumumnya Mereka ini yang membuat nanti komunitas-komunitas baik yang positif Bangsa kita butuh itu Orang ini kasus kejuruhan Supporter gak mau disalahin Polisi tak mau disalahin Liga juga tak mau disalahin Sebenarnya yang benar itu semuanya pasti punya perang salah Betul kan? Tidak mungkin lah Pak Tidak ada salah Pokoknya kami tidak salah itu salah Orang tidak merasa salah itu salah Pak Paham Pak ya? Alangkah baiknya Udah lah Kita disama-sama salah Perbaikannya bagaimana Oh kasus Udah kan? Udah Cari orang independen Ditunjuk oleh presiden Menteri Oh Mahfud MD Mantap kan Pak? Ya? Lulusan Man 1 Mantap Itu ketua TGPM Betul kan? Kenal Pak? Lulusan Man 1 Profesor dokter Mahfud MD Harusnya beliau yang tau siapa disini ya Jangan saya Saya kerekaf Bapak ya Bapak yang berbahagia Pak Nick Berarti anak bapak lulus dari sini Itu bisa kayak Pak Mahfud MD lah minimal lah Menteri Pak Paham ya? Jadi menteri loh misalnya Gak tau nih negaranya mana kan? Tidak pernah tau nanti kan mereka migrasi ke Amerika Pak Jadi menteri disana kan? Ayo Pak Ini kita Bangsa kita sedang butuh Orang-orang hebat Orang-orang kuat Yang dihujat gak lempat Antahanilintari pun dinilai bagus Tapi giliran ibunya dijadikan mahat bahan meme Pencandaan Tertawaan Orang yang membuat itu dilaporkan ke polisi oleh Atta Halimintar Betul? Lah Kaisang Bilai Paham? Bapaknya setiap hari kan? Dibully bapaknya setiap hari kan? Kaisang Bilai Kalau anak presiden itu baperan Banyak orang masuk penjara Pak polisi saya gak terima Ini bapak saya ini Gak terima saya Paham teman-teman ya? Kita harus melihatnya adil Oke? Saya tidak nyoblos Pak Jokowi Dua penjari saya gak nyoblos Saya jujur aja Saya jujur Ya? Saya gak nyoblos beliau Karena dulu bapak saya miripnya yang satunya Apa ini yang berbahagia? Saya ikut aja kan? Ini bagus Ya Good Tetapi Kalau sudah terpilih Semua harus kita dukung Betul? Ketika memilih berbeda Wajar Tapi ketika sudah terpilih Kita harus satu Indonesia Betul? Kita butuh orang seperti itu Pak Berbeda itu wajar Dan selalu ada Bahkan adik kakak saja beda Sama-sama dibeli implement Perbutan Merasa beda Suami istri merasa beda Oke Kita ini semuanya beda Berbeda itu biasa Tapi Yang paling sulit itu bersatu Kita butuh anak-anak kita ini Itulah dukungan guru dan wali murid Orang tua sekalian Mudah-mudahan Kita bisa mencetak santri Yang bisa Ini loh Judul ini Ini loh Dengan semangat Sain Quran menuju insan Dan peradaban mulia Prestasi Tiada henti Cerdas dan islami Berkelas dunia Itu loh Pak Tahu berkelas dunia itu tau? Tahu? Berkelas dunia itu tau? Tahu berkelas dunia itu Menurut ilmu pendidikan Menjadikan manusia sesungguhnya Dan long life education Seberhana kan? Anda tidak perlu lulusan Oxford Tidak perlu lulusan MIT University Saya lulusan Indonesia Murid saya dari MIT University Harvard Dari Jepang PhD terbaik Jepang itu Belajar ke saya Anda menjadi berkelas dunia Bukan berarti Anda harus sekolah di luar negeri Lulusan sana Paham ya? Anda tidak bapak sekolah disini Tapi dua Long life education Selepas di month ini Anda masih belajar terus Tidak terbatas di kelas Tidak terbatas karena mau ujian Apalagi mau masuk kampus Ikut pimpinan Belajar terus Satu lagi Menjadi manusia seutuhnya Silahkan dengar Bill Gates Elon Musk Jeff Bezos Jake Ma Coba dengarkan mereka Steve Jobs Coba dengarkan mereka Apa kata mereka? Orang berkelas dunia itu Orang yang tidak berhenti belajar Long life education Orang berkelas dunia bukan orang bertitel Jerman Inggris Amerika Bukan Columbia University Bukan Orang berkelas dunia Adalah orang yang menjadi manusia seutuhnya Dan menjadi pembelajar sepanjang Dan menjadi pembelajar sepanjang hayatnya Bukan buruk Doakan anaknya Dulu saya pernah nakal Siapa yang doakan saya? Nenek dan mama sayang Tidak ada henti orang tua saya mendoakan Jadi orang baik Akhirnya saya Walaupun gak baik-baik aman Mendinglah Daripada dulu Nongkrong tepi jalan Azan subuh malah tidur Pegadang kerjanya Main game Dulu Pepsi gak ada Mobile Legends gak ada Dulu adanya Master League PS Belum buka rental PS Sudah datang saya ya Pulangnya rental tutup Saya bilang saja Saya pernah kayak gitu Aduh-adih Kalau pernah begitu Jangan merasa down Semua kita punya peluang Betul? Maka doakan ibu-ibu Doakan Para ayah doakan Oke? Bisa insyaallah bisa Ya Seumur begini Udah bisa menghafal pak Keren pak Saya taman SMA Baru bondok Baru selesai hafalan Taman SMA saya baru Ini adanya SMA Udah bisa Masya Allah Hanya bisa berharap Bapak ibu guru Dan para orang tua Mendoakan anak-anak kita ini Mudah-mudahan Betul-betul Menjadi Udah mau zuhur Udah ada sell aja Play sell 20% Off Bapak ibu Jazakumullahu khairan 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 Rapsallahu fiqh Matur Sumbah Nungun Saya ucapkan terima kasih banyak Waktunya mudah-mudahan Silaturahim ini suatu hari bertemu Dalam kondisi yang lebih berbahagia Bapak Ibu ya, demikian dari kami Mohon maaf banyak salah dan kurang Bapak Ibu Guru, terima kasih Matur Sumbah Nungun, demikian Anak-anak sekalian, adik-adik Jadi orang sukses semua ya Satu-satunya cara membahagiakan Orang tua dan guru adalah Menjadi orang sukses Oke, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!